Gagal bayar dan telat bayar di aplikasi Sopi atau SP Injam dan juga SC Cash katanya bisa 100% aman dan dari DC Lapangan itu kayaknya nggak bakal datang. Oke, bener nggak sih? Dan kalaupun bener kok bisa nggak didatengin DC Lapangan? Oke, buat teman-teman yang gagal bayar di SC Cash, tetap tenang aja. Saya rasa nggak akan ada masalah besar ke depannya kalau berkaitan soal DC Lapangan. Kalau gagal bayar di Sopi, menurut saya pribadi, teman-teman juga nggak usah takut. Karena DC Lapangan Sopi itu sebenarnya adanya kebanyakan di Jabodetabek saja. Di luar daerah, di luar kota, ya mungkin sedikit atau bisa dibilang nggak ada. Oleh karena itu, gimana caranya biar kita nggak didatengin DC Lapangan 100%? Jujur kalau ngomong 100%, ini nggak bisa dipastikan. Karena memang indikator DC bakal datang dan siapa yang akan lebih dulu didatengin itu nggak pernah ada dan memang nggak di-share dan nggak diberitahu. Ya bayangin, ada sebuah divisi di dalam sebuah pinjol itu, terutama SC Cash dan Sopi, ada divisi tim penagihan. Dimana mereka pasti punya strategi masing-masing. Apalagi di sini nanti mungkin ya beda orang, misalnya kepalanya diganti gitu ya, pasti akan ada kriteria macam-macam yang akan berubah. Dan disitulah kita harus sadar bahwa itu bukan ada di wawonan kita atau kita tidak bisa mengontrol hal itu. Nah, gimana caranya bisa aman dan lain sebagainya? Ya, kalian harus mengamankan mental dan hati kalian dulu. Kalian nggak boleh terlalu takut terhadap DC Lapangan dari Sopi ataupun SC Cash ini. Dan yakin aja mereka nggak bakal datang. Udah, positif tingging aja mereka nggak bakal datang. Ya, kalau pun datang, setidaknya kalian harus siap, kalian sudah siap, dan kalian tidak perlu memusingkan dan mempermasalahkan hal itu. Memang tidak semudah seperti yang kita omongkan, wah nggak usah takut, nggak usah takut. Pasti mental kita pasti akan ada rasa gelisah. Itu manusiawi ya, itu wajar. Apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali. Nah, gimana untuk mengatasinya? Sebenarnya untuk mengatasinya ini, kalian cukup untuk tahu aja hukum yang berlaku itu seperti apa. Aturan OJK yang berlaku seperti apa. Apa sih resikonya ketika gagal bayar di Sopi dan juga di SC Cash? Bagaimana sih aturan DC Lapangan dari Sopi dan SC Cash datang menagi itu harus mereka itu apa yang boleh dan tidak. Tahu semua hal ini, teman-teman paham semua hal ini, harusnya ini ke depannya udah jadi enak. Harusnya ke depannya bukan sesuatu masalah yang besar. Harusnya ke depannya, insya Allah teman-teman akan baik-baik saja. Ya, ini penting loh teman-teman, ini penting banget. Kenapa? Karena ya, kita itu menghadapi sebuah lembaga, sebuah institusi yang mana ya, pasti ada tim buat penagihan. Yang tim penagihannya itu kadang kita temui tim yang baik, ada juga tim yang tidak peduli atau cuek, ada tim yang bodo amat. Yang mana mereka kadang menagih kalian itu tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, dan juga tidak kenal etika. Ya, kita nggak boleh tutup mata lah ya, ada aja oknum-oknum DC yang memang seringkali viral-viral itu yang merugikan nasabah yang mungkin secara kata-kata, tindakan, dan lain sebagainya. Yang meresahkan lah intinya. Jadi harapan saya buat teman-teman semua yang galbe di SC Cash ataupun di Sopi, Sopi Pellet Res Pinjam, udah mulai sekarang nggak usah takut. Pertama yang harus kalian lakukan sekarang adalah perbanyak ibadahnya, perbanyak doanya, perbanyak zikirnya, apapun itu kalian lakukan untuk tujuannya apa sih? Menenangkan hati kalian terlebih dahulu. Kalian agar bisa tenang, agar bisa, apa ya istilahnya, lebih pasrah, lebih ikhlas atas semuanya. Itu pelan-pelan nanti mental teman-teman akan terbentuk-terbentuk dan bisa mulai mempelajari semua itu dengan jernih. Ya, dengan pikiran tenang, dengan pikiran yang lebih jernih tentunya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika diselesaikan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.